Nama saya Alain Kompost, sudah 40 tahun saya berkarya di negeri ini untuk mengabadikan keindahan alamnya melalui fotografi. Berawal dari dorongan kuat dalam diri saya untuk melihat ewan di alam bebas, tahun 1975 saya meninggalkan kehidupan di Perancis dan pergi ke Indonesia. Tujuan pertama saya adalah Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah kota yang sesuai dengan gambaran tentang Asia di pikiran saya sejak kecil. Namun, memberikan rasa nyaman karena di kota ini saya menemukan apa yang sedang saya cari. Petualangan dimulai di pinggir kawasan Gunung Lozer, tepatnya di sebuah pusat rehabilitasi orangutan di Bukit Lawa. Di situ saya berinteraksi langsung dengan orangutan, menjelajahi hutan, belajar tentang hutan dan alam liar dari penduduk sekitar dan memotret selama hampir setahun. Namun, pada saat ini, foto yang saya katakan, saya mempunyai di gunakan oleh majalah luar negri dan kemudian organisasi bergerak dibidang pelestarian alam, lokal dan internasional. Sejak tahun Sembilan Blas Sembilan Pulo, saya membuat film-film dokumenter tentang alam indonesia untuk disiarkan oleh saluran televisi luar negri. Kota demi kota saya kunjungi, pulau demi pulau saya lewati, hutan demi hutan saya jelajahi. Banyak hal saya temui dalam perjalanan mengabadikan keindahan alam indonesia. Harus saya akui, hutan indonesia memiliki keanekah ragaman ayati yang indah dan menarik. Akan tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya setiap kali bertugas, baik itu mengambil gambar atau membuat video. Iaitu rendahnya kesadaran masyarakat indonesia akan kelestarian alam. Berkali-kali, saya menemukan jerat yang digunakan untuk berburu. Segala jenis seiwan dapat tertangkap oleh jerat, termasuk binatang langka yang terancam punah. Pembalakan ilegal pun saya jubai di dalam hutan. Pohon-pohon dibabat habis tanpa penanaman ulang. Seringkali, pada berlaku justru tahu dan paham betul apa yang mereka lakukan dapat membahayakan alam tanpa mereka hidup berdampingan. Sayangnya, kesadaran ini kalah oleh keinginan untuk memperoleh untung dari hasil pengundulan hutan dan pemburuan ewan langka. Padahal, apa yang mereka eksploitasi itu habis, mereka akan kehilangan sumber pencarian karena sumber daya alam yang mereka kuras tidak dapat diperbarui kembali. Akibatnya, Indonesia akan menjadi negara materialistis yang konsumtif yang bergantung penuh pada teknologi. Kebiasaan yang tidak bisa menjamin kesinambungan untuk di masa depan. Tidak jarang saya menyaksikan perubahan besar dari sebuah hutan yang saya pernah kunjungi di masa lalu. Kesedihan, saya tidak bisa hindari ketika melihat hutan rusak dan kosong. Tidak ada kehidupan liar lagi. Ada hutan yang betul-betul habis. Ada pula yang berubah menjadi perkubunan sawit atau tanaman lainnya. Kekehawatiran pun muncul dalam pikiran saya. Akankah generasi mendatang sempat merasakan keindahan alam yang saya nikmati dulu? Atau mereka hanya akan menyaksikan lewat foto dan video saja? Hasil dari merusak alam hanya akan dinikmati oleh sebagian kalangan. Namun, akibat dan dampak merugikan dapat dirasakan oleh semua orang. Air, udara bersih dan hasil-hasil hutan yang dulu menjamin kualitas hidup yang lebih baik terancam musnah tanpa bisa diperbarui kembali. Indonesia telah menyebut saya dengan hangat dan menerima kehadiran saya dengan sangat terbuka. Serta telah memberikan dukungan terhadap apa yang saya kerjakan. Memperingkati 40 tahun bertualangan saya di Indonesia, saya akan mengunjungi tempat-tempat yang pernah saya singgai dari Sabah sampai Merauke. Dalam perjalanan panjang ini, saya akan menggunakan motor bertenaga listrik untuk merintis penggunaan suatu alat transportasi yang ramai lingkungan dan berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Saya ingin bertemu kembali dengan masyarakat, berdialog tentang bagaimana mereka beradaptasi dan perubahan lingkungan yang telah terjadi. Harapan saya, masyarakat bisa sadar dan bangga terhadap kekayaan alam yang mereka miliki. Juga bersemangat untuk mendukung usaha persahalan alam yang dilakukan oleh LSM-LSM dan pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat lokal, kekayaan alam Indonesia tidak akan bisa diselamatkan. Satu kali bertemuan tidak akan cukup untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mencari solusi supaya mereka bisa menjaga hubungan harmonis dan keanekaragaman ayati di negeri ini. Untuk itu, saya ingin mengajak generasi muda untuk bergabung dalam sebuah forum. Melalui forum ini, kita akan terus berkomunikasi tentang masalah yang dihadapi dan mencari ide-ide untuk memberdayakan dan mengembangkan pendapatan masyarakat yang hidup di daerah dengan keanekaragaman ayati yang tinggi. Harapan saya, apa yang saya lakukan ini bisa menjadi titik awal suatu gerakan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi. Agar nantinya mereka rasa memiliki, mencintai, dan menjaga keutuhan ekosistem yang selalu akan jadi bagian penting dari kehidupan mereka.